Intro Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Fadil, saya dokter jantungnya Bapak Boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Okidok Usia Bapak? Sekarang 45 tahun Oke, apa keluhan Bapak? Kenapa Bapak datang? Begini dok, satu bulan ini saya sering mengulakan sakit dada dok Kalau aktivitas Sakit dadanya dirasakan terutama ketika lagi aktivitas apa pak? Jadi kita kalau naik tangga Kemudian angkat-angkat barang seperti angkat kursi Itu sakit dok dada saya dok Seperti apa sakit dadanya? Bapak bisa jelaskan apakah ada penjalaran Ataukah sakit dadanya rasa seperti terhimpit beban berat? Rasanya seperti terhimpit dok Di tengah dada saya ini dok Kemudian kalau misalkan saya istirahat sebentar Baru dia menghilang dok Oh jadi menghilang dengan istirahat Kalau Bapak istirahat Nyiridatannya hilang? Hilang dok Selama ini Bapak ada riwayat hipertensi Diabetes atau merokok? Saya memang punya tensi tinggi dok Dan saya memang merokok dua bungkus sehari Bapak tensi tinggi Apakah Bapak ada memakan obat tensi selama ini secara teratur? Kebetulan tidak dok Kebetulan tidak Dan rokoknya dua bungkus per hari? Dua bungkus per hari Baik Saya akan periksa Bapak Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa dengan berbaring terlentang dan membuka baju? Bersedia dok Baik Silahkan Bapak berbaring sebentar Kemudian saya akan mencuci tangan saya Baik dok Saya cuci tangan sebentar ya Pak Pemerisan fisik jantung Meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi Dokter memulai pemeriksaan fisik dengan inspeksi Meliputi pemeriksaan mata Kita mulai periksa ya Pak Bapak lihat ke atas Apakah terdapat konjuntiva anemis Atau sklera ikterik Bapak ikuti jari saya Kemudian pemeriksaan di darah bibir Untuk menilai cyanosis Pemeriksaan di darah torak Untuk menilai bentuk dinding dada Apakah bentuk dinding dada normal Atau terdapat kelainan seperti Pectus carinatum Pectus excavatum Atau barrel chest Pada dinding dada Dokter mengidentifikasi lokasi Ictus cordis Dan apakah terdapat pulsasi lain Di daerah dinding dada Kemudian dokter melakukan pemeriksaan Di ekstremitas Untuk menilai pulsasi nadi Apakah terdapat cyanosis Jari tabu Dan revealing capillar Serta pemeriksaan Udem pada tungkai Pemeriksaan selanjutnya adalah Pemeriksaan palpasi Pemeriksaan palpasi Meliputi palpasi terhadap Ictus cordis Dilakukan perabaan Untuk menilai lokasi Kuat angkat Dan luasnya Ictus cordis Dokter juga melakukan palpasi Untuk menilai adakah triol Selain itu Dokter juga melakukan palpasi Untuk pemeriksaan pulsasi Di daerah lain Di dinding dada Pemeriksaan selanjutnya Adalah pemeriksaan Tekanan vena jugularis Atau jugular venous pressure JVP merupakan penilaian Terhadap tinggi Pengisian vena jugularis Interna di leher Identifikasi Vena jugularis interna Berdasarkan lokasi Di medial Dari kaput clavicula Musculus sternocleidoma Studius Identifikasi juga Berdasarkan pengisian Dari kranial Dan dapat meningkat Dengan penekanan pada hepar Atau dikenal sebagai Hepatojugular reflux Cara pemeriksaan Adalah dengan Mendingikan kepala Tempat tidur Kemudian pasir Menoleh ke arah kiri Tinggi vena jugularis Interna Diukur secara Perpendikular Dari anglus sterni Dengan menggunakan Penggaris Tekanan vena jugularis Dinyatakan sebagai 5 cm Diukur dari atrium Ke anglus sterni Ditambah tinggi Pengisian vena jugularis Interna Nilai normal JVP Adalah 5 Plus minus 2 Pemeriksaan selanjutnya Adalah pemeriksaan perkusi Untuk menentukan Batas-batas jantung Batas jantung yang dinilai Adalah Batas kanan jantung Batas kiri dan bawah jantung Pinggang jantung Dan batas atas jantung Pak saya akan mengetuk Dinding dada Bapak akan tersat Tidak nyaman sedikit Gak apa-apa ya Pak Baik Oke Okay 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 Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dilakukan perkusi di setiap rongga interposta hingga didapatkan pinggang jantung dan baris atas jantung. Pemeriksaan dilanjutkan dengan askotasi jantung menggunakan stetoskop. Pemeriksaan askotasi dengan menggunakan membran diafragma stetoskop dilakukan pemeriksaan bunyi jantung pada proyesi keempat katup jantung yaitu katup mitral di daerah itus cordis setinggi rongga interposta 5 satu jari medial linia mid clavicularis. Katup tricuspid di rongga interposta 4 linia parasternalis sinistra. Katup pulmonal di rongga interposta 2 linia parasternalis sinistra. Dan katup aorta di rongga interposta 2 linia parasternalis sinistra. Dengan menggunakan stetoskop, dengarkan regularitas bui jantung 1 dan 2, serta apakah ditemukan bising atau bunyi tambahan, seperti opening snap, adjacent click, atau pericardial friction rub. Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Pemeriksaan sudah selesai, kita laksanakan. Bapak, kami persilakan untuk pasang baju kembali. Terima kasih. Ya, saya akan mencuci tangan ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya.